Halo semuanya Balik lagi Selamat gue Kori ini menonton gue Nah kali ini gue lawan nonton Sunyi Jadi film ini katanya diadaptasi dari Film korea tahun 1998 Yang judulnya Tapi filmnya itu sendiri Ternyata ada 5 seri Jadi ada Sayang sampai tahun 2009 Jadi ini seri Adaptasi remake Seri pertamanya dari 5 seri itu Ini baru ngetayang tanggal 11 April 2019 Terus yang main itu masih muda muda Amandara Aulus sama Angga Nyuranda Nah gimana review nya Ikutin aja ya Station 1 2 3 Hai Balik lagi Nonton bareng Jangan pernah nonton sendiri lebih baik Nonton bareng Sekarang kita Tadi kan udah lihat Kita habis nonton film horor yang intinya Sunyi Nah langsung aja kita review Mulai dari semuanya Nah pertama-tama Yang tadi udah kita jelasin kalo Sunyi itu kan Remake dari film korea yang intinya Whispering Corridors Terus gimana sih? Kan lu kalo nontonnya Nampis setengah doang tuh Kalo dia kan nontonnya Ampe atis tuh Panikannya gimana sih? Jadi Di film Whispering Corridors ini Rilis tahun 98 Di korea Jadi Ceritanya tuh Ide ceritanya dari Kayak Praxis bullying Di sekolah Nah Jadi Mungkin Kan yang lu yang tau Kayak Sekolahan di korea Kayak strict banget kan Jadi kayak Entah peraturannya Terus kayak Urug-urugnya tuh Lu tuh Harus dapet Bagus Harus jadi juara Nah Jadi sistem sekolahannya itu Yang bikin Kaya guru-gurunya tuh Agak Agak Kejam lah sama murid-urugnya Ini versi Whispering Corridor Iya Gimana di korea Kalo di korea kan udah Jamnya juga Sistem Sistem dirikannya tuh Parah banget gitu Dari jam 7 Asalnya nih ya Mereka masuk dari jam 6 Pulangnya bisa nyampe Jam 11 Malem Kayak gitu Karena Dia tanya nih Mereka setelah Setelah pulang dari sekolah Misalkan pulangnya jam 5 Jam 5 sore Dan mereka tuh lanjut lagi belajar Jadi tuh kayak Nggak ada istirahatnya Untuk main sama Bersosialisasi dengan orang luar tuh Nggak ada Terus mereka tuh kayak Nggak Nggak mementingkan Sosial gitu Jadi yaudah Gue Mereka berlomba-lomba Untuk menjadi Yang pertama gitu Yang teratas Kayak gitu Terus lagi kayak Mereka ditambah lagi Senioritas itu tuh tinggi juga Menurut apa kata Senior Secara macam itu Disana tuh Gede banget Dan apalagi Mereka juga disana Kasus berbully ini juga banyak Dan mereka Nggak penduli gitu Kayak Ya udah lu Bully ya bully Kita mah coek gitu Gak ada yang nolongin Kalau disana Nah jadi Film Berdasarkan kebudayaan Korea Di sistem pendidikannya Nah jadi Disitu kayak Ada gurunya Yang mukul muridnya Guru cowok Mukul murid-murid cewek Jadi Di film Lebih ke sekolahannya Cewek-cewek semua Jadi Cewek-cewek semua Jadi Ceritanya Waktu di film Merkorea ini Ada satu anak Yang dibully Pertama Dia juga Kayak Dibully sama gurunya Karena dia kayak Prestasinya kurang Nah dia tuh punya best friend Best friend satu Nah si best friendnya ini Kayak Smart, cantik Populer Kayak gitu Nah sedangkan dia tuh Biasa aja Makanya itu dia dibully Ketika dia dibully Sampai parah banget Si temennya ini Yang populer ini Yang cantik ini Nggak nolongin dia Karena Menjaga image-nya Kayak gitu Karena kalo misalnya gue ikut Temenan sama lo Nanti gue dibully juga Nanti prestasiku itu Makan dipertanyakan sama gurunya Dan teman-teman yang lainnya Nah Jadi situ Nah terus Pokoknya dibully Sampai akhirnya dia mati Nah itu dia Terus Dia udah mati Selang beberapa tahun kemudian Si Anak yang dibully dan yang mati ini Getayangan lah Di sekolah itu Dan dia Kayak hidup di sekolah itu Seperti dia masih hidup Padahal dia udah mati Jadi dia kayak Aktifikatnya dia kayak Masih student gitu Masih pelajar gitu Jadi dia kayak Setiap tahun tuh dia Ada disitu Ada sebagai Murid baru aja Makanya gitu Dia menyamar jadi Enak baru Kalo di Whisperin Corridor Nah bedanya kalo Mas Sunyi Nah jadi kalo film ini Kayak Mengangkat satu ide yang sama Yaitu tentang Muling Cuma konsepnya kayak Di Remake lah maksudnya Karena disini Di film Sunyi ini Sekolahnya Sekolah-sekolah campur Sekolah-sekolah campur Jadi ada perempuan Terus juga Disini Kayak Tadi kan di Korea Karena juga ada Sistem pendidikan Dan juga Sedangkan kalo yang Di film Sunyi ini Kayak cuma muling Dari teman-teman Dan sediaunya aja Abis beri Corridor Kalo gue yang nontonnya Gak terlalu Lental gitu Gak terlalu Shootnya Gak terlalu yang Bukin setannya Kayak gimana bentuknya Tapi kalo di Sunyi itu Bener-bener Ngeluapin emosi Kayak Memainin emosi kita Setannya Dikunculin Bener-bener Kayak batuk setan Dengan art makeup Yang lumayan Lumayan nakutin Terus Emosinya si Pemainnya Kan pemainnya masih remaja Terus mereka Menghadapi bullying Yang Pastilah Maksudnya Kejolak emosinya Pasti gak mungkin Gak meledak Apalagi namanya bullying Nah itu Tunjukin banget Nah pemain utamanya itu Namanya Anggaldi Yuranda Dan si atas itu Namanya Anggaldi Yuranda Film ini kan kerjasama gitu Sama Korea Jadi ada GZN sama Indonesia Disedari oleh Awi Suryadi Diproduceri oleh Manus Budi Dabit Menurut gue Mereka tuh Memilih karakternya Pasti Sebenarnya Si amananya Digambarin Bener-bener Sosok Yang kita tuh Gak expect Sebelumnya Dia akan jadi apa Di akhirnya Anak sekolah biasa Anak sekolah biasa Yang kita pikir Awalnya cuma Bakal ngebantu Si tokoh utama Luar dari Masalah-masalahnya Alex Si Alex Si Angga itu Menurut gue Untuk Seorang yang dibully Dapet banget Terlagi cowok ya Maksudnya jarang gitu kan Cowok yang Emosinya tuh Dia bisa Mencurahkan dengan baik Bagaimana korban bullying Gitu Jadi Tapi dia gak Kayak depresi Malah kayak Malah Jadi Penasaran Lebih di Lossin aja gitu Jadi kayak Dia tuh menciptakan sikap Gimana seharusnya Orang yang dibully Ya padahal Lu bayangin aja Kayak lu udah dibully Lu pasti depresi Ditambah lu melihat Ketan juga Coba Ya harusnya kan Secara normal Penasaran Secara normal mah Takut Udah minta keluaran Di sekolah Udah gue mati aja Dari segi cerita Mas hampir sama kan Sama si Ulis peringkoyahan Itu cuman beda Konsep aja Tapi pengemasan itu Kalau gue Peribadi lebih Suka sama yang Si Sunyi ini Karena lebih Kayak mendalung gitu sih Dibanding Dibanding yang Ulis peringkoydor Gitu Lebih ngemasnya tuh Lebih enak Kemudian karena Karena gue ngeliatnya Itu film lama Jadi kayak Kayak gak banget gitu kan Cuman dari alur cerita Semang sama Jadi kayak Si tokoh Sama cerita ini Saling bangun Terus Terus Lo pasti nanyakan Ini film moralnya Serem apa enggak Jadi Kayak Based on Penjelasan tadi Kalau menurut gue pribadi Ini filmnya serem Kenapa? Kayak Sebenernya sih Hantunya tuh Enggak yang Serem banget Enggak sih Yang kayak Tak menakutkan banget Enggak Cuma emang Udah Pack up-pack upnya Udah Maksudnya Udah niatlah bikin Hantunya itu Cuma kalau menurut gue Hantu yang serem itu Ya yang Yang Mas Tepatuh Ajar pelajar itu Nah menurut gue Cuma ini tetap Tetap Dan seremnya itu Karena Di pengemasan ceritanya Jadi ide cerita Sama misteri-misteri Yang ada Dengan konflik disini Itu yang bikin Itu serem Yang bikin lo akan Penasaran Ini bikin apa Dan bikin lo ditetan Dan bikin lo menduga-duga Ini setannya Kenapa ya Kenapa ya Dan juga adegan Kayak Misalnya Cara Siswa-siswanya mati Itu juga menurut gue Serem Karena Mereka matinya tuh Dengan Adegan yang sebenernya Itu biasa aja Cuma Jadinya serem Kayak Kayak yang lo liat di trailer itu Jadi kayak Si cewek ini Namanya Erika Dia emang arti tenang Dan dia lagi latihan tenang Dan ketika dia mau terjun Dari atas ke kolom tenangan Lompat indah gitu Dan dia tuh dikagetin Sampai sakannya Jadi kulitnya mati Dan itu kan sebenernya biasa aja Coba Tragis gitu Itu Ya Tapi kalo gue sih Kalo menurut gue Kalo emang lo mau nonton ini Kalo gue saranin Mending kan nonton yang pertama dulu Yang versi korengan Yang disbanding korengan Kalo menurut gue pribadi Serem banget ya Maksudnya dia Serem gitu Terus Karena dari awal Dari pengemasan awalnya itu Mereka ngebuat Bener-bener sendu Bener-bener yang mistis Bener-bener yang dari Segi gambar Dari segi suara Latar soundtrack Dari latarnya itu Bener-bener ngebawa kita Ke film horror Dan itu Penempatan jumpscare Sama si setan Sama gitu Bahwa lebih parah sih Jumpscare nya tuh Lebih serem banget Dibanding setannya gitu Tapi Cocok gitu Cocok bukan Nggak ngebanting Tapi cocok Setannya serem Jumpscare nya lebih serem Dan itu Dan Pas gue lanteng tuh Rame ya Maksudnya dia rame Mereka pada Gue jawabin pada teriak semua Soalnya Parah sih Maksudnya Udah gitu Gue bingung deh Gue m***** Kan ada kan Kadang Film Film horror tuh Yang cuma aktornya doang Yang di Fokusin Nah disini tuh Menurut gue Hantunya sih Hantunya yang di fokusin Karena kalo gue pribadi Gue ngerasa ini hantu tuh Sebenernya apa Dari awal Menjelasinnya buruk Gitu Mereka tuh sebenernya ada Niatan buruk Terus di awal Editor lah jadi baik Kayak gue Menemuin Dia tuh sebenernya Ini hantu tuh sebenernya Mau apa gitu Mau memberi kebaikan apa Diliat di Skill selanjutnya Mereka dia berbuat buruk Sampai akhir Dan itu Tuis banget menurut gue Ini hantu ternyata Berperan penting gitu Dalam Membangun emosi kita Dan membangun Dan Dan kayak Membangun karakternya Si Alex ini loh Jadi tuh si hantu itu Kayak Ngebibing Alex Kalo menurut gue Bukan si Alex Yang dituin si hantu Kayaknya kalo gak ada hantunya Gitu cerita Maksudnya Kalo hantunya gak diberi peran Gitu Gak diberi cerita Itu cerita bakal Cuma kayak Kosong gitu loh Kayak di layangan doang Gitu Mereka memberi meaning Dengan canaan mereka Gitu Biar Alex Ngerti Kalo ini sih Worth it Lebih dibikin Sekuel sih Ini di Wishtry Goring Dolce aja Sampai ada 5 seri Karena itu emang Parah banget sih Seiranya Ya mungkin ini akan ada Seri selanjutnya Kita akan nungguin Jadi Endingnya tuh Smooth sih Menurut gue Gak yang Bagis Gak yang Depending Kayak Biasa aja Gitu Tapi menjawab Gak menjawab Gak cuman Lebih Kayaknya lebih enak Kalo dibuat yang kedua Gitu Gitu Dari sisi Si Maggie nya Gitu Yang si Fran Si Fran Maggie nya disitu Fran Maggie tuh yang diperani sama Amanda Rawless Kayak kalo menurut gue harus ada kayak Sebenernya ini Maggie tuh apa Gitu Maggie tuh sosok siapa Gitu Lo bakal tau sosok Maggie kalo udah nonton itu Nah Itanya sih Worthen Untuk nonton Worthen banget Karena juga ini jadi satu Lo akan dapet pesan moralnya disini Kayak ini kan Bertama kan bullying Kayak lo akan tau Kayak Apalagi Dini sekarang ini kan lagi Yang lagi ada kasus yang viral banget kan bullying Dan lo harus nonton banget ini Dan lo akan tau pelajarannya Kayak Seberapa buruk efek dari bullying itu Saat lo ngebully orang tuh akan buruk banget Dan disini Saat lo dibully juga Saat lo ngebully juga Saat lo ngebully dan Saat lo dibully Ya ya Membully dan dibully Dan ini kayak Ada jawabannya berdua Sebab akibat Sebab akibatnya disini Nah itu ya Langsung Jadi gue mau langsung rating Kalo beruntung Segi horror Itu gue ngasih 8 Karena ya itu tadi Nungkap sih dia Walaupun horror Cuman ada pesan moralnya Penyampaiannya jelas Penyampaiannya tuh Gue ngerti Maksudnya ini apa gitu Walaupun emang Temanya Spesifik ya bullying Tapi kan kadang Ada yang Di akhir tuh Renggang Apasih gak jelas gitu Nah ini tuh jelas Pisan horrornya Kalo dibandingin Wisur Corridor Gue lebih suka yang ini Karena Lebih meluas Karena kalo Wisur Corridor Cuman cewek Kayak gitu Udah itu doang Kalo gue ngasih rating 8 dari 10 Karena ceritanya lengkap Horrornya dapet Dan ini relate lah Sama kehidupan kita Sehari hari Anak SMA Terus Ada isu-isu Ini Dan juga kayak Lekam juga ada Cerita love storynya gitu Tetep Pokoknya anaknya sama Anaknya sama banget Jadi gue kasih Tating 8 Dari 10 Nah itu Nilai dari kita aja Kalo misalkan kalian merasa Film ini lebih bagus Dari yang nilai Yang kita nilai Gapapa isoknya Lu bisa komen aja Di bawah Terus lu bisa sharing Pengalaman nonton lu Di bawah Jangan lupa ajak temen lu Nonton ini dulu Sebelum Nonton suki Gitu Jadi lu bisa tau Apa sih Seberapa worth it ke Film ini Untuk ditonton Dan jangan lupa Comment Like Subscribe Ya Jangan lupa share juga Terus nyalakan Oncer notifikasi Agar tidak ketinggalan Updatean dari Channel ini Karena kita gak akan Cuma bahas review Kita juga Rekomendasi drama Rekomendasi film Dan all about movie Semuanya Pokoknya Jadi tungguin aja Review kita yang selanjutnya Juga Kalian tungguin Nah Jadi jangan pernah Nonton sendiri Lebih baik Nonton bareng Dadah Stunde Terima kasih Tadi Jangan lupa Tidak 對